Kepala Rutan Depok menepis adanya unsur kelalaian pihak rutan dalam kasus tewasnya tahanan kasus narkoba akibat dianiaya sesama tahanan. Kepala Rutan Depok, Lamarta Surbakti, menyampaikan peristiwa terjadi di luar pantauan pihak Rutan Depok. Lamarta menepis adanya unsur kelalaian dari pihaknya, lantaran proses sudah sesuai prosedur. Lamarta menjelaskan peristiwa pengeroyokan terjadi saat para tahanan baru masuk rutan. Tanpa sepengetahuan petugas, R.A. diserang tahanan lainnya. Pihak Rutan Depok menyerahkan kasus ini kepada kepolisian untuk penyedikannya. Hingga kini kasusnya ditangani pihak kepolisian. Sistem pengamanan kita disini memang sudah kita salah satunya dia kita memang ya petugas kita juga apa Sistem penjagaan kita ada jumlahnya sesuai dengan prosedur gitu untuk pengamanan kita. Mungkin ada dari sisi-sisi FYN kita tidak bisa memantau dari pengamanan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.